Sebuah bangunan tua bekas gedung bayangkara di desa Balunglor, Jember, Jawa Timur roboh setelah diterjang angin puting beliung Rabu sore. Tempok yang runtuh menimpa sebuah warung berisi sejumlah warga yang sedang berteduh di tengah hujan deras. Akibatnya satu orang tewas dan dua orang lainnya luka parah. Ini kelihatannya peteng semua ini, tidak kelihatan. Terus orang-orang yang di warung itu saya suruh minggir, suruh ke selatan. Kalau korban mau lari, tahu-tahu sudah roboh. Jenazah korban tewas dan dua korban luka parah langsung dilarikan ke rumah sakit Balung setelah berhasil dievakuasi. Ternyata tiga orang, kena perubahan-perubahan tembok, ada yang luka sementara di bawah rumah sakit. Kerasnya angin juga menimpa area showroom mobil di sekitar lokasi. Beberapa tenda yang digunakan sebagai atap sementara mobil juga roboh. Hujan deras disertai angin puting beliung kerap melanda kawasan Jember. Warga diimbau untuk selalu waspada dan tidak berlindung di bawah bangunan yang mudah runtuh saat hujan deras. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET.